Hai halo MB Tech lovers sepertinya kita akan menyaksikan semakin menguatnya kehadiran industri mobil Cina baik di pasar global maupun di pasar otomotif nasional ini yang tampak di kias 2023 mobil Cina banyak menawarkan pilihan beragam dari segmen yang berbeda yang pertama kita sambangi boot Cherry pada kias kali ini Cherry memamerkan model unggulannya dengan kehadiran model Tigo 7 Tigo 8 atau kompak SUV lewat model Omoda 5 Cherry juga memberi banyak pilihan dengan fitur beragam selanjutnya kita masuk di boot Wuling brand Wuling ini semakin eksis setelah sukses memasukkan mobil listrik air EV untuk segmen entry-level kehadiran Wuling ini bisa bikin brand Jepang harus semakin hati-hati masuk ke boot DFSK DFSK juga datang dengan meramaikan segmen mobil listrik mungil DFSK mereka mulai memasakkan series A1 di gelaran bergensi gias kali ini mereka menawarkan harga yang bersahabat brand mobil Cina selanjutnya adalah MG Jangan salah ini bukan MG mobil Inggris lagi setelah dibeli Cina brand dan MG kian agresif menjual mobilnya di Indonesia lewat MG4 EV brand ini mencoba memikat pengguna mobil yang cerdas dan inovatif Nah kita sekarang lihat pendatang baru di Indonesia ini bernama Neta mereka langsung memajang produk andalanya mobil ini mempunyai desain trendy dan fitur melimpah diharapkan kehadiran Neta berdampak positif pada persaingan mobil di Indonesia kenapa saya ini unang department yang bersamak selamat menikmati semua tiga divided by seaya Lalu sekarang di hadapan kami ada GWM atau Gridwall Motor. Ini adalah pesaing brand mobil Cina yang sudah lebih lama menjejakan kakinya di tanah air. Haval, tank, aura menawarkan desain yang cukup berani. Segudang keunggulan dan teknologi cahaya yang ditawarkan menjadi modal utama untuk bersaing di pasar otomotif nasional. Keren-keren dan gak kalahkan inovasi desain mobil-mobil Cina sekarang. Lampu kuning bagi para produsen yang telah merasa nyaman di pasar nasional. Bisa jadi kompetisi ke depan akan semakin ketat dalam mengait calon konsumen.